Dugaan penistaan agama Wanda Harakini ditangani Polda Metro Jaya, sudah olah TKP dan periksa 4 saksi. Kasus hukum yang membelit Wanda Harakini telah memasuki babak baru. Diwartakan, dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada sosok bernama Irwansya ini, kini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, kasus tersebut dilaporkan ke Bares Krim Polri. Pelimpahan kasus ini juga telah dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol A.D. Arishyam Indradi. Ia menuturkan, bahwa Subdit Kamek di Treskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan tindak pidana ini. Penanganan kasus ini dimulai setelah adanya pelimpahan laporan dari Bares Krim Polri, yang tercatat dengan nomor LPB 247-7-2024-SPKTB-ARESKRIM Polri pada tanggal 24 Juli tahun 2024. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh MRA Moh Rizki Abdullah kepada Bares Krim Polri, dan kini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Saat ini, Subdit Kamek terus melakukan pendalaman, ungkapnya di Polda Metro Jaya pada Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Ade Ari juga menambahkan bahwa pihaknya telah memeriksa empat orang saksi, termasuk pelapor, dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP.